Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diugat oleh anak dari dua pahlawan kemerdekaan soal pengambil alihan tempat tinggal oleh Kodam Jaya. Dikutip dari Kompas.com, gugatan perdata ini dilayangkan oleh anak dari Kolonel Purnawirawan Insinyur Imam Sukoto bernama Adam Wahyudi dan anak dari Letkol Purnawirawan Ejuwono bernama R. Bernadus Hedi pada 12 Juni 2023. Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni Pangdam Jaya Mejen TNI Muhammad Hassan dan Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Timur Doni Novantoro. Merespons gugatan ini, Kementerian Pertahanan menyatakan akan bersikap kooperatif dengan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kepala Biro Huma Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta menerangkan perkara ini terjadi setelah Kodam Jaya melakukan penertiban Rumah Negara Kesatrian Perlan. Hal ini lantaran masih ada tujuh kepala keluarga yang tak memiliki hak tinggal, namun tidak bersedia keluar dari kompleks perumahan dinas tersebut. Terkait penertiban ini, sebanyak lima kakak menyatakan kesediaannya sedangkan dua lainnya mengabaikannya. Dikatakan oleh Edwin, keduanya menolak pindah karena merasa masih berhak menempati rumah negara tersebut. Menurut Edwin, Kodam Jaya sudah melakukan prosedur yang sesuai soal penertiban ini, yakni mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada para penghuni untuk mengosongkan rum disk yang tak sesuai peruntukannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!